Selamat datang di Taman Sikalabedi Channel Kali ini saya menjelaskan yaitu Cara merawat tanaman hias sikat jamia Sikat jamia ini bisa diperbanyak dengan Pemisan anakan dari induknya Bisa untuk taman dan juga bisa ditanam di pot Secara teknik, cara berbanyak di video saya sudah kita bahas Nanti silahkan ditonton Dan disini karena ditanam di lahan bebas Ini sikat jamia ini bisa berbunga seperti ini Jadi bisa berbunga seperti ini Karena kalau ditanam di pot Untuk tanaman ini sulit sekali untuk berbunga Bahkan menjadikan suatu buah Jadi bunganya seperti ini Nanti setelah tua bijinya itu bisa ditanam Dan cara merawatnya agar ini selalu subur Itu bisa dilakukan disiram satu kali sehari Ditambah media dan pupuk Karena disini ini adalah di lahan bebas maupun di taman Itu bisa ditarik saja Media tanam yang di bawah itu ditarik Ataupun ditambah media tanam Di sekelilingnya seperti ini Ada rumput-rumput liar itu segera ditabut Dan juga untuk daun yang sudah tua Daun yang sudah tua sebelum kering itu segera dibuang Ini daun-daun yang tua seperti ini Segera dibuang Jadi dipotong saja Yang sudah tua dipotong saja Karena agar nanti cepat tumbuh yang lebih muda lagi Nah seperti ini sudah tidak mau hijau lagi Ini sudah tua Sudah kuning Nanti akan kering Jadi sebelum kering Itu harus dilakukan suatu pembuangan Ataupun dipotong Dibersihkan Agar berbuah Dan nanti bisa diperbanyak dengan buahnya Secara teknik di video perbanyak sikas jamiah Di video kita sudah kita bahas Untuk iklimnya itu bagus di tempat panas matahari Jadi bagus di panas matahari Bahkan untuk sikas jamiah ini Bisa terjadi rumpun yang lebar sekali Jadi satu tempat itu bisa banyak pohon Karena anakannya itu akan mengelilingi induk utamanya Dia tumbuh secara melingkar Jadi anakannya tumbuh Jadi bisa rimbun sekali Kalau dalam waktu lama Untuk penyakitnya Biasanya untuk sikas jamiah ini Kutu putih Kutu putih yang ada di batang daun seperti ini Itu harus diantisipasi Dengan obat hama tanaman yas Karena disini sudah ditanam di lahan bebas Jadi kita tidak menggunakan sekam Namun posisi ketinggian pada tanah yang ditanam itu Harus ditinggikan lebih sedikit Di antara yaitu media yang lainnya Karena tujuannya agar pohon sikas jamiah ini Tidak tergenang air Kalau tergenang air Ini bisa menjadi suatu pembusukan pada batangnya Untuk penyakitnya tentunya Disini kondisi tanaman ini sehat sekali Tidak saya lakukan pengobatan Tetapi bila mana nanti ada penyakitnya Itu bisa disemprot dengan obat hama tanaman yas Dan obat bisa dibeli di toko pot Maupun toko pupuk terdekat Oke sampai disini informasi dari saya Semoga video ini bermanfaat Saya ucapkan terima kasih dan sampai ketemu lagi